Apa kegiatan kuliah? Hari ini kuliah tanggal 9 September 99.2021. Angka cantik ya. 9 September 2021, pemodelan matematika pada hari Kamis. Nah, mungkin minggu kedua Pak Lenox bisa lebih aktif, jadi saya tidak masuk. Sehingga Pak Lenox yang melanjutkan nantinya di satu minggu ke depan, kemudian nanti kami janjian lagi. Pertulan saya ada acara, jadi saya mengisi di awal-awal dengan maksud kalau saya sibuk pada Pak Lenox segera, terima kasih bisa mengisi nantinya. Saya akan sharekan materi yang akan kita kerjakan, yaitu khususnya metode faktor integral. Sudah ada di Evelyn, tapi juga collab supaya kita bisa lakukan programming dan kemudian programming dilanjutkan untuk sistem persamaan differential juga. Tapi sebelumnya, sistem persamaan differential tentunya perlu ada teorinya juga. Jadi ini targetnya ke sana ya. Ya, terima kasih untuk mahasiswa sudah menyelesaikan tugas dari semua yang terdaftar, hanya satu orang yang mungkin tidak mengisi atau mungkin tidak jadi peserta, saya enggak tahu, tapi sekilas dari 14 yang masuk 13 misalnya, atau yang submit materi jawaban. Nah, saya melihat kalau waktunya dibatasi lebih dekat, malah cepat-cepat mahasiswa ya. Jadi malah lebih efisien. Begitu. Jadi kalau kelamaan malah menunda-nunda mungkin ya. Nah, ini pertama kemarin kita sudah baca metode pemisahan variable. Apa intinya pemisahan variable ini bentuk persamaan differentialnya secara umum, ditulis masing-masing terpisah ya. Kalau ini dalam DP per DT bisa dinyatakan sama dengan FP, GT, sehingga ini menjadi DP per FP sama dengan GT, DT. Jadi ya, masing-masing ruas kiri bisa diintegralkan, ruas kanan bisa diintegralkan terhadap T. Kita janjian bentuknya ya. Jadi janjian bentuknya itu bentuk umumnya bagaimana harus dibawa. Jadi kalau tidak dibawa ke bentuk ini, tidak bisa dibawa ke bentuk ini, berarti metode pemisahan variable tidak bisa digunakan. Kemudian kalau enggak bisa digunakan, maka perlu ada metode yang lain. Ya, ini metode faktor integral. Jadi kita cukup dua ini, karena ini yang klasik. Yang klasik yang lain masih banyak, ada sama differential, exact, tidak exact, dan seterusnya. Itu kan dibentuk pada waktu itu ketika enggak ada komputer. ya, jadi sekarang karena sudah ada komputer, ya itu sebagai pengetahuan, begitu ya. Karena kita tinggal menggunakan di komputer, kemudian kerjakan solusinya, begitu. Kalau sudah ada komputer, ya. Tapi alasan mendapatkan solusi itu bisa juga dengan manual. Tapi tidak selamanya manual bisa digunakan. Fine. Sekarang sebelum masuk ke metode faktor integral, saya perkenalkan ini ya. Ada bentuk. Kelihatan enggak ya, Glenn? Ada, Bu. Hah? Ada file word kan? Ya, oke. Metode faktor integral ya. T kuadrat Y aksen plus TY sama dengan 1 dengan Y1 sama dengan 2. Ini Y aksennya artinya apa? DY per DT gitu ya. Nah, masalah ini disebut masalah nilai awal karena persamaan diperensial tersebut ditentukan nilai awal, yaitu ada T sama dengan 1, maka Y-nya 2. Ya, ditulis Y1 sama dengan 2. Nah, T kuadrat Y aksen plus TY sama dengan 1 kita perhatikan. Ya, kan kita hanya, sekarang kan pertanyaannya apa? Mencari siapa? Mencari Y pada waktu T yang lain, sesudah satu, gitu kan maksudnya. Nah, kita perhatikan dengan teknik kita yang sudah kita pelajari. Bisa enggak diselesaikan dengan pemisahan variable, misalnya begitu ya, sebelum dengan teknik lain. Jika ya, ya kita pakai pemisahan variable. Jika tidak, berarti perlu metode lain, gitu ya. Nah, kita lihat bentuk T kuadrat DY per DT plus TY sama dengan 1 dicoba disajikan dalam fungsi yang seperti ini ya. Artinya UPDP sama dengan FTDT atau dalam hal ini berarti UYDY sama dengan FTDT, gitu ya. Ini harusnya diganti UYDY, gitu ya. Seperti ini, gitu ya. Supaya setara. Mana peubah bebas, mana peubah tak bebas, mahasiswa sudah paham ya. Bahwa kita mencari Y fungsi T, berarti Y-nya yang tak bebas, T-nya yang bebas. Nah, kita tulis ini membawa ke bentuk yang seperti ini. UYDY sama dengan FTDT. Ternyata, kalau kita paksakan, gitu, ini kita T kuadrat DY, DT-nya kita bawa ke sana, ya, ke ruas kanan, maka ini menjadi 1-TYDT di ruas kanan. Kita mau apakan lagi supaya menjadi fungsi T saja di sebelah kanan? Ternyata tidak bisa ya. Mau kita ubah Y-nya menjadi seper Y atau kali seper Y, tapi ini menjadi 1 per Y. Jadi, tidak dapat secara terpisah. So, itulah kenapa metode matematika yang di, apa, metode-metode itu sangat banyak, ya, karena bentuk-bentuk yang kita jumpai juga tidak selalu cocok dengan salah satu atau metode saja, gitu ya. Jadi, metodenya berkembang. Nah, ini DJ Steward di Kalkulus halaman 48-49. Nah, Benita sudah berkunjung enggak mencari DJ Steward di kampus? Kalau yang di kampus belum, Bu, cuma kemarin dapat bentuk PDF-nya, sudah punya. Oke, ya, yang penting sudah punya. Boleh share ke teman-teman, ya. Jadi, apa, supaya lebih bisa banyak dibaca. Ini versi Olimpiade, artinya pemodelan matematika itu mata kuliah Olimpiade, begitu. Dan, apa, persamaan di Indonesia, ya. Jadi, dan kuliah di Steward ini tentang Kalkulus, lah, gitu. Sangat cukup lengkap, gitu, ya. Jadi, kalau ingin tahu matematika, belajar Steward sampai Katam, satu dan dua. Nah, menurut saya seperti itu supaya enggak banyak, ya. Enggak banyak informasi yang membingungkan, mungkin, ya, yang panduannya Jay Steward. James Steward. Nah, sekarang kemudian kita lihat dengan faktor integral. Nah, ini di fisika itu seperti ini, gitu, ya. Ya, fisika banyak digunakan, yaitu dengan faktor integral, gitu. Makanya saya panggil metode faktor integral saja. Ya, D, U, per, D, T bentuknya, ya, bentuk umum bersamaan diferensial. Jadi, kenapa, tuh, matematika itu selalu memikirkan bentuk umum, begitu, ya. Karena dengan menuju ke bentuk umum yang dikenali, maka kita bisa tahu, oh, ini loh, metode yang harus digunakan, gitu. Nah, metode, apa, faktor integral, itu bisa digunakan jika persamaan diferensialnya ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, ya, ya, bentuk umumnya. Jadi, D, U, per, D, T plus, P, T, U sama dengan, G, T. Nah, ini mungkin U-nya membingungkan kalau terlalu terlalu besar, ya, menarik. Oh, ya. Jadi, di sini, ya, karena mahasiswa sudah dibiasakan ganti-ganti variable, jadi ini harus langsung otomatis saja bahwa P dan Q itu fungsi kontinu, ya. Jadi, fungsi kontinu pada selang waktu T yang diberikan. kemudian, variabel bebasnya adalah T tak bebasnya U. Jadi, kita perlu mencari U, T, ya. Nah, koefisien D, U, per, D, T harus satu. Di sini harus satu. Kalau tidak satu, dibuat satu. Gimana caranya? Ya, bisa pakai dengan operasi aljabar. Kalau di sini memuat T, O berarti saya kalikan seperti ruas kiri, ruas kanan supaya T-nya bisa tidak memuat di sini dan seterusnya, ya. Jadi, metode faktor integral diperkenalkan dengan menggunakan contoh 4 di atas, yaitu selesaikan seperti ini. Di sini ada T kuadrat di aksen plus T, Y sama dengan satu. Nah, tanda di sini ada T kuadrat berarti padahal D, Y, per, D, T harus satu. Nah, atau D, U, per, D, T di sini, ya. Sehingga ada memuat T kuadrat. Berarti harus diapakan kalikan seperti kuadrat semua supaya D, Y, per, D, T satu. Oficiennya. So, oke. Kalikan semua seperti kuadrat. Yes. Ya, D, Y, per, D, T ditambah T, Y, per, T kuadrat adalah seperti Y sama dengan ini mana ini kok ya, satu ya. Di sini kali seperti T kuadrat ini menjadi T kuadrat. Nah, sekarang ini D, Y, per, D, T plus nah, ini P ada fungsi P dalam T kalikan peubah apa tak bebasnya juga pangkat satu ya. ini nggak boleh pangkat dua, pangkat tiga, pangkat setengah itu nggak boleh. Sama dengan ini fungsi hanya T saja gitu ya. Perhatikan bentuk umum itu juga perlu penyelami ya. Jadi kalau saya dulu ngapalin gitu ya. Nah, jadi kita setelah kita lihat oh, di sini fungsi P nya adalah seperti T fungsi G nya adalah seperti kuadrat oke sudah memenuhi bentuk umum ya. Jadi dengan mengikuti notasi bentuk umum PT seperti kita seperti kuadrat nah oleh karena sudah standar maka metode faktor integral dapat digunakan akan tapi kita belum menyelesaikan persamaan differential tersebut sejauh ini. Ya, jadi artinya ini syarat bagaimana menggunakan faktor integral harus berbentuk di atas nah setelah punya bentuk itu baru kita kenalan dengan metodenya ya. Apa itu metode faktor integral tadi diketahui sama differential nya harus bentuk ini umum namanya juga faktor integral berarti ada namanya si faktor ya faktornya itu IT fungsi dalam T gitu ya kenapa sih pakai I nama karena integrated gitu mungkin integration gitu ya yaitu dia dalam bentuk IT sama dengan exponent integral PT DT nah ini yang buat kok bisa mikir seperti ini ya gitu ya tentu historinya ada itu ya jungkir baliknya ada ya orang yang buat kita hanya pakai ya jadi kadang-kadang ketika belajar matematik pikirkan kenapa sih si pembuat mikirkan seperti ini gitu kok bisa sih buat seperti itu ya yang kita baca kan jadinya di apa yang sudah jadi terus kita pakai kita apa hafalkan atau kita langsung gunakan tapi upayakan ketika belajar matematik kenapa si pembuat matematika ini seperti ini gitu kok dia menuju ke situ gitu ya nah itu proses itu di belakang sana tidak pernah muncul dalam teks kita ya sama seperti mungkin mahasiswa kuliah real analisis gitu kan ya nantinya ada pernyataan kemudian bukti gitu ya teorema bukti gitu teorema itu tidak menjadi teorema sebelum ada bukti-buktinya jadi sebetulnya bukti-buktinya ada kemudian diringkas menjadi teorema kita bacanya dari atas ke bawah itu kira-kira psikologinya atau proses berpikirnya supaya mahasiswa nanti juga bisa bikin teorema misalnya klien gitu kan belajar matematika jadi kayaknya teorema kok apa apa namanya hukum-hukum agama atau hukum-hukum iman yang harus diapalkan begitu saja itu tidak seperti itu jadi itu adalah proses berpikir yang kemudian kita terima secara formal begitu sehingga saya berharap nanti mahasiswa jadi matematik kawan misalnya itu bisa meng-create teorema sendiri gitu ya dulu zaman saya seperti itu sampai S3 pun saya berpikir teorema itu seperti ayat-ayat suci yang harus dihafalkan gitu enggak begitu ya tapi harus dipahami sehingga mahasiswa juga harusnya bisa buat teorema baik jadi jangan sampai ini jadi masalah kenapa saya tadi lari ke sana ini tadi kenapa ada faktor integral orang yang buat kok mikirnya bisa begini saya juga enggak selami untuk siapa pembuatnya begitu ya nanti deh mahasiswa boleh menelusur gitu ya supaya semangat belajar matematika find the history ya related to that jadi kedua ruas dikalikan dengan faktor integral mungkin bentuk ini enggak perlu dihafalkan ya tapi faktor integralnya itu kita kalikan it ya anggap aja mau diberi nama f ya boleh gitu ya kemudian selesaikan persamaan 1,12 loh gimana bu saya pusing lihat ini itu kan kok caranya menyelesaikan ya bentuk ruas kiri sudah memuat bentuk fungsi satu variable sehingga eh bentuk ruas oh iya ruas kanan sorry ya ruas kanan bentuk ruas kanan pada umumnya sudah memuat bentuk fungsi satu variable yang kanan jadi kalau saya ngeintegralkan oke bisa gitu ya ini jadi kembali menggunakan seolah-olah akan menuju ke pemisahan variable berarti karena yang kiri sudah dalam T nah ruas kiri masih perlu penulisan yang lebih padat apa sih padat maksudnya bukan padat solid in English is in the compact form gitu ya in the compact form jadi apa dimana itu menuju pada bentuk diferensial yang kita kenal sebelumnya kalau terdiri dari perkalian fungsi ini perkalian kan ini tetapi ada diferensialnya ya gitu maka kita mengingat di kalkulus atau di apa fungsi kalkulus ya kalau ada UX 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 U sebagai fungsi X kemudian VX V sebagai fungsi X gitu ya ini saya betulkan tata tulisnya supaya sama seperti di bawah begini ya kalau nulis matematika harus konsisten ya konsisten kita ingatnya ada perkalian fungsi yang kalau didiferensialkan terhadap X berlaku ya kenapa berpikir kok ke perkalian karena bentuk yang kiri seperti perkalian tapi ada diferensialnya tapi gak mirip-mirip amat gitu ya dengan pengetahuan kita yang ini ya nanti dibuat mirip nah gitu idenya ya sehingga D kita ingat ada perkalian fungsi turunan dari U V sama dengan U aksen V plus V aksen U gitu ya atau turunan dari perkalian dua fungsi dalam X masing-masing adalah salah satu diturunkan kali yang tidak diturunkan ditambah salah satunya lagi turunkan kali yang tidak diturunkan gitu ya ya masing-masing idenya kenapa bisa begitu nah nanti hubungannya dengan fundamental kalkulus gitu ya dengan kata lain seperti ini D U V D X sama dengan P D U D X betul kan ya yaitu salah satu diturunkan kali yang satunya tidak ditambah salah satu tidak diturunkan kembali yang si U tadi dikali turunan V gitu ya jadi U aksen V plus V aksen U eh dah lagi salah salah nulis ini ya U aksen V kok ini ada U aksen lagi ini sampai ini payah oke ulangi ya salah 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 besar ini bukunya matematika kalau salah tanda aksen sendiri juga ya atau ini diganti deh ini soalnya yes oke oke sudah nah ini dong V aksen U ini kok bisa gini loh dan gak ada mahasiswa yang protes tadi ya baru belum menyadari kalian jelas sampai sini masih ibu ya so kita ingat dengan kata lain berlaku pula bahwa integral D U V per DX DX kita ingat ya ini kan ya turunan fungsi yang kita integralkan terhadap X sama dengan fungsi itu ya jadi kalau kita integralkan sama dengan UV gitu kan ya idenya analog dengan hal ini maka ruas kiri persamaan 112 serupa dengan ruas kanan ya jadi ruas kiri mensyaratkan bentuk suatu fungsi yang hasil diverjannya seperti ruas kanan yang 112 dimana sih yaitu diangkat lagi dikopi ya nah ini supaya kebawah kelihatan ibu kok masih belum jelas miripnya dimana analog dengan pada ruas kiri persamaan 112 serupa dengan ruas kanan 113 ini ya 112 nya ini ya karena ya ini kalau nanti saya kalikan yang ruas kiri ini saya kali per DT gitu ya per DT kalikan DT-nya sana DT-nya di sana ya ya per DT kalikan DT semua ini saya kira coba ya saya tulis kalikan DT pada ruas kiri dan kanan ya kan karena katanya ini serupa maksudnya apa sih bu nah orang matematik ini memang susah nih ngomongnya ya jadi kita punya D U mestinya kan gitu mestinya kan kalau kalikan DT ini D U kan sehingga ini menjadi ini DT-nya larinya ke sana kan ya gitu terus kalikan DT lagi berarti disini punya DT kan ya gitu yes nah kemudian ini sama artinya dengan tapi yang dibahas yang kiri IT-nya ini milik ini ya bersama jadi ini kan IT D U-nya saya buka apa kurungnya saya buka supaya D U kali IT tulis di bawah ya kan D U kali IT kali DT ya kan anggap saja masih perkalian begitu betul ya D U IT oh enggak DT-nya kan enggak ada ini nah karena DT-nya dari ini plus DT kalikan U kalikan IT DT yes ya ini tinggal ruas kanan serupanya di mana ya kan nah ini serupanya ini ya serupanya di sini ada D U di sini ada DT begitu ya mari kita lihat sekarang contoh contohnya supaya lebih detail tadi bentuk soal ini contoh 1 4 kita sudah bawa ke bentuk ini ya nah sekarang sudah bawa ke bentuk ini ya ini kan mau dipaksa-paksa dalam bentuk apa dalam bentuk pemisahan variable enggak bisa ya kan nah sehingga kita kalikan sekarang ya kita sudah punya PT sama dengan seperti kita sama dengan seperti kuadrat terus janjiannya apa janjiannya dikalikan dengan faktor integral ya faktor integral sebutlah IT gitu ya nah IT-nya itu oh di sini lupa ya ada IT-nya sudah ada ya IT-nya mana di sini ya integral ya E integral PT DT E eksponen pangkat ya pangkat atau eksponen dari integral PT DT sebetulnya kan itu bukan pangkat tapi ya penulisannya demikian kalau dalam bentuk pangkat tapi kita membacanya eksponen dari itu gitu ya eksponen apa ya pangkat bolehlah maksudnya sama ya PT-nya seperti GT-nya seperti kuadrat jadi IT-nya adalah E integral seperti DT nah kita tahu integral seperti DT yaitu lentek jadi ini E integral seperti DT adalah lentek anggaplah ini ada konstan ya kalau dari integral umum kan ini adalah konstan ini harusnya kok lentnya kok nulisnya jelek ya lentnya kok seperti ini tuh oh aneh ini mungkin ada translate atau apa ya lentek oke nah kemudian kita tahu bahwa E pangkat C1 ini itu adalah sembarang konstan sehingga kita beri nama K1 ya sehingga ini adalah E K1 E leng T dan K1 EC 1 sehingga ini menjadi K1 T nah ini sekarang yang sering muncul di dalam matematika selanjutnya digunakan K1 1 nah terus nanti mestinya tanya lagi dong bu kenapa 1 kok enggak sekian ini masih apa ya faktor integral itu janjiannya konstannya itu satu gitu ya jadi disini karena tidak ada pembahasan syarat kata dan seterusnya ini old story jadi tapi mungkin di tempat yang lain ada ada pengembangan saya belum pernah lihat artinya kok ini kan harusnya klasiknya seperti ini gitu ya kok enggak C saja ini kok langsung K1 nya satu gitu ya nah dalam faktor integral dia dikhususkan bahwa E integral seperti DT maka IT adalah menjadi E pangkat lente sehingga menjadi T gitu ya sehingga IT nya itu adalah T ya jadi kita tahu jadi kalikan kedua ruas dengan faktor integral IT yaitu si T pada persamaan 1-1-4 persamaan 1-1-4 nya mana kita buka lagi yaitu ini kita copy karena mahasiswa melihatnya kan perlayar sehingga mungkin enggak bisa mengikuti biasanya kan dipapan ya pada persamaan ini ya ya itu kita setelah kita kalikan maka itu adalah ini saya hapus gitu gitu ya ya itu setelah ini dikalikan T berarti D per DT plus Y sama dengan seperti ya karena dikalikan tadi T sampai di sini jelas ya apa ini saya lah jelas ya ya gampang kan gampang saya lah oh enggak berani ngomong gampang gampang bu gitu biar saya juga senang ngomongnya gampang bu asal ibu senang ini anak matematik suka enggak confidence terhadap dirinya sendiri gitu ya saya dulu kuliah ini langsung catat papan dicatat dari papan kemudian mau menyelami di rumah enggak sempat dan gitu numpuk-numpuk ya cukup satu sebegini saya harap kalian lebih baik mengerti satu tapi tahu dengan benar kemudian mau mengembangkan lagi boleh gitu ya ada mata kuliah bersama di atau ahlinya di orang Indonesia masuknya di pemodelan ya yang disebut ahli itu biasanya dokter ke atas ya itu menurut cara akademik begitu ya yang disebut ahlinya ya baik kemudian ya kalau saya hanya menggunakan ya kita lihat sampai disini ya sudah ups ya sampai disini td td plus y sama dengan seperti nah integralkan kedua ruas dalam t td ya integral ini sejodoh ya kalau ada tanda integral harus dt-nya mana gitu ya disini integral di sini integral dalam dt tanda integral dt jadi jangan terus integral tok dt-nya enggak muncul coret gitu ya karena matematika itu sangat detail terhadap tata tulis ya sehingga kalau salah tata tulisnya ya kurangi atau dicoret gitu ya kalau zaman dulu kami begitu ya mau ada yang kurang-kurang ya dicoret hasilnya baik ini kita sudah punya tadi ada yang disebut serupa itu yang bagaimana yaitu disini ya perhatikan bahwa sesungguhnya y fungsi dalam t oleh karena itu kita akan menyusun ini sobyaknya rauno kita akan menyusun td dt y dalam bentuk d dalam kurung sesuatu dt jadi d dalam kurung sesuatu titik ini dt titiknya itu yang kita cari kita akan mencari yang harus termuat dalam tanda kurung akan tapi tidak merubah makna nah hal ini dilakukan dengan tujuan agar kita dapat menyusun persamaan 1.15 dalam bentuk umum ya yaitu yang disini bahwa integral d dalam kurung yang kita cari dt dt sama d dalam kurung per dt ya dt sama dengan fungsi titik ini plus c ya tadi kan di atas ada ya ya atau ini integral dt terhadap d sesuatu per dt gitu ya maksudnya bacanya ya cara baca itu penting ya di matematik supaya paham gitu ya nah sekarang ini yang butuh jam terbang soal ya butuh jam terbang soal ya jadi mana mencari fungsi mana ini itu ya kita tahu bahwa nah kata kita mengetahui bahwa ini yang saya sebut butuh jam terbang soal bahwa kalau fungsi ty diturunkan terhadap dt karena y ini fungsi t ya jadi artinya kita bisa lakukan oh ini sebagai ya seperti tadi uv gitu ya berarti si u misalnya adalah t v nya adalah y berarti u aksen v ya v nya y u aksen u nya adalah t berarti dt dt plus ya sekarang si u nya kan t tadi berarti t v nya adalah y berarti v aksen dy dt sehingga padahal dt per dt itu satu sehingga ini hanya y saja plus t dy per dt oleh karena itu persamaan 115 tadi yang di atas 115 yang mana yang ini yang bagian ini yang kiri kita ngurus yang kanan langsung sudah tahu ya ini adalah lon t ya plus c misalnya begitu ya jadi yang disini yang kiri kita tahu persamaan yang kiri menjadi ya dt 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 nah mana sih bu aku copy ya ini tadi oleh karena itu ini ya kita mengetahui ini oleh karena itu persamaan 15 yaitu ini ya kan menjadi itu ya kita cek ini kan tadi t dy per dt nah yang ini ya yang suku pertama dalam integral itu suku kedua dalam disini kemudian y dt dt adalah si y ya ini lupakan tanda integralnya dulu jadi tata tulis yang kiri ini menjadi integral d terhadap py ya dt dt bacanya ini kalau dengar enggak ada tulisannya ening enggak 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 jelaskan ya sampai sini Glenn jelas masih bu masih 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 apa masih jelas oh masih jelas oke ya jadi harap saja mewakili yang menjadi pertanyaan seperti ini ya bagaimana menyusun yang di dalam ini karena disini kita mengetahui bahwa nah ini butuh pemahaman untuk menuju ke sana ini itu triknya di matematika kadang-kadang yang guru-guru bilang pokoknya begitu gitu ya kita bilang adalah trik trik artinya ilham yang tidak semua orang memahami gitu ya kalau yang belajar matematika harus banyak menyelami kenapa sih kok menuju ke sana kok enggak yang lain ya karena menjawab masalah yang dihadapi bahwa dengan memilih TY ini ternyata bisa meringkas menjadi pernyataan ini menjadi seperti itu yaitu DTY DT DT itu supaya apa supaya tinggal mengintegralkan oh integral dari dia yang kiri ya TY tambah C1 yang kanan adalah integral seperti DT yaitu len T tambah C2 jadi ini menjadi TY sama dengan len T plus K dimana K C2 min C1 ya saya dulu pas awal-awal ngajar enggak sedetil ini ya langsung kebut ya kebut karena dianggap bisa gitu ya jadi penyelesaian umum untuk contoh 1 5 tadi adalah ya tadi ini hasilnya TY sama dengan lengkap ya ini hasilnya TY adalah lengkap ini kita kembali tulis disini saya hanya memindahkan saja bahwa si Y pertanyaannya kan Y dalam T si Y adalah lengte per T tambah K per T gitu ya saya hapus nah agar sekarang si K itu siapa ya itulah sekarang kenapa disebut nilai awal konstanta ini kita cari dalam dengan yang diketahui Y pada P sama dengan 1 adalah 2 si Y maka K harus ditentukan kita masukkan ke sini ya Y 1 sama dengan leng 1 ini lengnya juga harusnya apa harusnya pakai miring ya tuh ya tadi tidak miring kan yes gitu ya takutnya sudah menjadi gambar karena ini yang lama ya T T sama dengan 1 maka Y pada waktu T 1 sama dengan LEN 1 per 1 tambah K per 1 LEN 1 adalah 0 ya Y 1 nya diketahui 2 maka ini menjadi LEN 1 plus K ya jadi ini sama dengan 0 plus K sehingga menjadi K dan K nya diperoleh 2 sehingga penyelesaian yang menilai awal adalah ini oke so far so good bisa dipahami saya harap begitu Fabiana Aldita jelas paham gak paham ya sip oke itu ya jadi saya berharap ini pelan-pelan dimana ini kita sudah masuk mau tahap kedua yaitu untuk pemrograman begitu supaya saya memperkenalkan sehingga untuk contoh selanjutnya itu saya agak cepat atau mungkin hanya overview ya disini oh DY per DT sama dengan MENKY wah ini pemisahan variable bisa oke lewat gitu ya sudah jelas Tony terus bagaimana yes begitu ya ini ternyata contoh untuk faktor integral hanya satu begitu saya gak mau contoh banyak-banyak tetapi di tempat lain saya berharap mahasiswa punya contoh dimanakah atau nanti Pak Lennox yang bisa menyinggung sedikit atau menugasi sedikit tentang itu atau disini adakah ini udah masuk sistem ya udah masuk sistem saya lupa ya mungkin oke ya saya harap satu contoh satu soal ini di steward ada boleh dan nanti mahasiswa apa namanya bermain dari steward nanti Pak ini aja yang memberi Pak Lennox gitu ya dengan maksud apa nanti dibandingkan dengan pemrograman jadi kita masuk pada bagian kedua yaitu dengan melakukan pemrograman dengan Python ya kenapa Python karena supaya saya juga sedang belajar Python dan ini salah satu program yang banyak digunakan sekarang di industri terus yang kedua kalau saya menggunakan MATLAB dimana sekian lama dengan MATLAB itu harus install masing-masing sehingga mahasiswa nampaknya mungkin keberatan kalau diisi masing-masing laptopnya dengan software software dosen-dosen masing-masing pesan software ini software itu gitu ya saya pernah diprotes gitu penubuk punya saya jadi dia nggak mau install maunya kerja cuma di kampus misal ya jadi jadi ini dengan Python tetapi mahasiswa nggak perlu menginstall ya jadi nggak penuh ya ini luar biasa ya zaman abad 21 ini kita tinggal ngambil aja yang diperlukan dari internet jadi kita menggunakan Python tetapi versi cloud ya dengan cloudnya Google yang disebut kolaboratori ya kolab nah ini mahasiswa semoga apa mengikuti dengan laptop ya tidak dengan HP sehingga kalau mengikuti laptop bisa mencoba ya bisa mencoba kemudian Python ini kita batasi kita menggunakan ODI in ya itu fungsi untuk metode numerik yang nantinya mahasiswa belajar di pemutasi matematika mungkin ya yaitu metode numerik untuk penyelesaian persamaan diferensial artinya kenapa sih kok bisa menyelesaikan gitu ya saya tidak singgung di sini kalau mungkin Pak Renof nantinya menyinggung juga boleh nah karena apa teknik integrasinya akan kita tidak banyak gunakan ya teknik integrasi dalam arti teknik numerik ya nah sekarang saya masuk ke collapse gitu ya nah di Evelyn itu ada alamat ya bagaimana mahasiswa bisa meninstal collapse ini di sini ya saya tidak tunjukkan karena punya saya sudah terinstall gitu ya terinstall lho bu kok harus nginstal ya itu nginstallnya ada di drive google drive nya ya seperti ini kemarin saya sudah share apa ada mahasiswa yang sudah mencoba untuk install halo sudah bu oke sip ya makasih ya jadi bentuk google collapse nya ini kita masuk kalau di sini ada new file di drive new kemudian apa more ini apa sih kok ini kalau tidak kelihatan punya aku apa karena ya kalau di sini ya ada more kemudian kita ke bawah itu di sini ada google laboratory itu berarti sudah terinstall ya sudah terinstall ya saya anggap mahasiswa sudah menginstal gitu ya jadi hal-hal kecil seperti teknis seperti ini silahkan bertemu kalian untuk apa saling sharing gitu ya yang teknis kecil supaya tinggal di kelas tinggal menggunakan nah kita masuk pada apa penyelesaian persamaan diferensial dengan metode numerik tapi menggunakan python nah di drive saya itu saya sudah buat misalnya di folder ini ya collab notebook gitu ya collab notebook jadi artinya program-program yang terkait dengan collab ya karena ada beberapa apa namanya kegiatan maka saya masuk pada folder sendiri lagi yaitu pemodelan matematika gitu ya jadi kalau mahasiswa ingin tidak tercampur ya buatlah dalam drive-drive folder-folder yang demikian baik nah sebetulnya program itu sudah saya tulis di sini ya menuju jendela kolaboratori buka email anda menuju get drive klik file more saya anggap titik bla bla saya anggap anda sudah pada jendela kolaboratori gitu ya kemudian sebenarnya persamaan diferensial itu kan punya solusi fungsi continue continue terhadap waktu waktu itu kan tidak berhenti ya jadi kita lihat di contoh di sini ya contoh di sini tadi mana oke oke yang ini ya 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 misalnya nah ini ya y sama dengan lentai per t plus 2 per t ya ini kan t nya kan kalau dijalankan lebih dari 1 lebih dari 1 itu ya 1,0 1 dan seterusnya jadi t nya itu apa continuous ya tetapi ketika kita dalam numerik itu idenya seperti di dalam menggambar manual kita punya daftar t dan daftar y jadi sama seperti kalau mau manual hanya sekarang yang mengerjakan gambar solusi ya kalau sudah punya solusi kalau gambar itu apa gambar solusinya itu kita harus mendaftar t dan y nya ya begitu nah ini kok file nya langsung seperti ini saya inginnya menggambar dulu begitu ya jadi menggambar dulu baru latihan ODI ya nah sebagaimana mungkin mahasiswa sudah pernah belajar untuk pemrograman yang menggunakan suatu paket tertentu maka di python ini pun juga ada yang kita sebut library atau disini kita sebutkan paket gitu ya atau modul itu ya antara library dan modul itu saya agak beda sedikit di python tapi anggaplah sama untuk sementara ini yaitu paket-paket yang ada misalnya nampi saipi dan kalau untuk gambar itu biasanya dengan matplotlib perintah untuk ngeplot ya kemudian untuk apa metode numeriknya adalah ODI fungsinya ya nah ini misalnya kita mau ketik pi ya ketik sin pi atau cos pi begitu ya nah itu ada di kelompok ini nampi itu dari numerical python saipi dari scientific python gitu ya ya scientific python jadi ini paket-paket yang sudah ada ya nah kemudian saya kita akan masuk ke modul ini dengan menyelesaikan persamaan differential yang saya sebut ini lat ODI 1 py atau ya program ya kalau kita programnya python ini umumnya ya atau biasanya ada extension ya misalnya kalau matlab dengan m nah kalau python ini dengan ipynp jadi yang tercompile itu yang dengan extension ipynp jadi kalau kita save sendiri begitu apa namanya ipynp ya nah ini saya anggap saya buat begitu ya sudah buat supaya nanti juga saya share ke mahasiswa saya mahasiswa tinggal running boleh ya kenapa dengan kolaboratory ini namanya kolaboratory ini karena kita bisa sharing file disini ada share nah ini nanti saya tinggal share di grupnya pemodelan misalnya begitu ya tapi saya lebih baik menggunakan apa nantinya di Evelyn gitu supaya tersimpan apa yang sedang saya ajarkan programnya nah untuk menggunakan apa penyelesaian persamaan differential ini maka kita perlu mendefinisikan library-nya ya library-nya nah library atau memanggil library-nya ya memanggil library-nya ini itu ya juga beberapa itu ada misalnya kita mau membuat daftar si T ya si T kemudian daftar si Y nah untuk mendaftar itu berarti artinya membuat sektor nah membuat sektor itu maka perlu ada namanya library numpy ya jadi paket numpy kemudian di python kalian baru enggak menggunakan python baru bertemu ini ya jadi saya pelan-pelan begitu ya ini code-nya ini di sini ya jadi ada code nah gitu ya di sini kalau mau nulis text juga bisa jadi ini saya misalnya berjudul itu dulu ya nah di sini ada double klik enter gitu ya jadi ini ini adalah latihan pdb atau pemodelan matematika persamaan diferensial order satu ya ini kita klik karat nah itu jadi menjadi judul jadi ada baris untuk coding yaitu code ada baris untuk text ya kemudian ada textnya itu ada yang versi header ada yang versi sub dan mengaturnya begitu bisa memanggil dari sini bisa seperti itu nah gitu ya bisa dari sini bu kalau saya tidak pakai saya hapus oke ya jadi ini untuk memberi judul nah sedangkan ini itu tempat di mana kita untuk lakukan run dari kemannya misalnya print ini biasanya standar untuk menguji program jadi hello world tada ya itu kita klik ya atau kalau di sini ada menu juga run run gitu ya ada tool menu run all run before run the focus run selection saya biasanya kalau jarang menggunakan ya nah itu sehingga kita print hello world nah di Evelyn saya memberi alamat contoh-contoh belajar python yang lebih sederhana jadi saya sendiri menggunakan python langsung menurut kebutuhan mahasiswa jadi apa yaitu menyelesaikan persamaan diferensial kemudian menggambar ya sehingga mungkin saya ada lompatan-lompatan yang mahasiswa mungkin tidak paham jadi anggap ini kolaboratorinya oke sudah terinstall kemudian kita ingin gunakan menu untuk menyelesaikan persamaan diferensial maka perlu memanggil ini apa namanya library yang digunakan jadi apa itu nampi nanti isinya apa saja di sini ya jadi itu banyak fungsinya ya nampi item array resep random dan seterusnya ada isinya di sini ya ini ada tutorialnya tapi isinya di mana saya lupa what is python nampi array bla 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 menu isinya maksud saya apa saja sih fungsi-fungsi di dalamnya begitu nah kemudian yang kedua jadi setelah kita panggil kita boleh namanya nampi boleh tetapi orang-orang python ini pengennya itu praktis ya praktis jadi kita memberi nama memberi alias sehingga diberi nama as as ya as ini namanya alias sehingga supaya makanan nanti akan sering dipanggil si nampi ini akan sering dipanggil untuk menggunakan fungsi-fungsi di dalamnya maka kita harus manggil nampi ya nampi titik gitu ya misalnya ini kalau saya klik di sini ada code ya ini ini mau enggak ya nanti titik gitu harus menunya muncul modulnya enggak muncul oke ya nanti di di list sama nanti ada ya nah sehingga kita beri nama alias NP ya kemudian 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 untuk fungsi ODIN ini ada di mana ya ada di mana atau untuk melakukan integrasi ya manggilnya seperti ini sebenarnya cara belajar yang mudah adalah mengadopsi langsung yang digunakan itu cara belajar yang mudah sama ya seperti kita belajar waktu kecil diajak omong sama ibu itu kan enggak tanya ngajak omongnya gimana maksudnya langsung berusaha mengadopsi dari tema yang terkait jadi misal begini ya caranya ya ada pertanyaan kalau di mahasiswa bagaimana menyelesaikan saya enggak tahu saya tanyanya lebih sering bahasa Inggris menyelesaikan persamaan diferensial dengan Python gitu kan ya itu caranya ya caranya belajar nah ini ini sudah ada ini ada blognya jangan menggunakan Python nah ini tahu nah ini sudah ada nah ini tahu tinggal manggil-manggil kemudian diganti gitu ya cara mudahnya ya tapi nanti kenapa kok begini from bla 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 dari Python ya kemudian untuk menggambar ini ya menggambar solusinya ya kita butuh matplotlib titik pi plot splt ya sehingga supaya manggilnya tinggal plt saja ya jadi sekarang ya sebetulnya ini didefinisikan setelah kita tahu yang dibutuhkan ya jadi tidak langsung copy-copy semua gitu ya saya biasanya begitu yang dibutuhkan kemudian bagaimana yang di blok di sini ya bagaimana oh ini untuk mendefinisikan fungsinya ya begitu copy saja gitu ya jadi model y,t titik 2 k nya ada sama dengan 0,3 d y per dt sama dengan min k kalikan y ya jadi kalau kali itu pakai star kalau kwadrat pakai star star gitu misalnya ya cara metiknya and then return d y d t terus tadi kasusnya itu kan apa nilai awal berapa ini anggaplah y pada waktu t sama dengan 0 ya yaitu 5 pertanyaannya dalam differential itu apa y berikutnya berapa nah y berikutnya itu sampai mana y berikutnya itu kita anggaplah sampai t sama dengan 20 ya t sama dengan 20 supaya kita bisa nampilkan nah untuk itu perlu didefinisikan t ya saya anggap dari 0 sampai 20 dalam bentuk vektor sehingga np titik lin space atau linear space ini maksudnya yaitu dari e malah pindah dari 0 sampai 20 ya ini space dari 0 sampai 20 oke dan print ya kalau ingin nyoba-nyoba boleh jadi misalnya karena ini pertama dalam programming maka saya pelan-pelan ya karena kadang-kadang ini kok enggak mau karena apa halo karena belum di running yang atas tadi yaitu np ini nah gitu ya np-nya jadi saya hapus ya jadi ini belum di running ini ya import karena kita pakai np gitu ya jadi misalnya saya mau pakai yang disini dulu gitu ya copy terus baru karena pakai akan membuat vektor maka t sama dengan tadi np titik link space link space 0 20 gitu ya kenapa ini oh link space link space ya nah terus enggak muncul ya benar apa salah benar enggak munculnya kenapa nah kalau di matlab dia langsung tampil kalau disini harus di perintah untuk tampil ya jadi oh ini kalau kita sel lagi mau di dalam bawahnya boleh berarti running ulang tapi kalau mau di sel yang baru juga boleh begitu ya jadi ini print misalnya print print eh petik kah ya ini print jadi dia mendaftar begitu seperti ini ya nah nanti bu saya pengennya di belakang koma 2 atau 3 nah itu versi format itu dipelajari tersendiri untuk sementara hanya jalan seperti yang kita kendaki sesuai dengan kebutuhan saja ya oke gitu ya jadi mendefinisikan modelnya dulu kemudian nilai awalnya terus udah mau diselantai berapa yaitu dari 0 sampai 20 terus kita selesaikan otnya sudah disediakan maka y sama dengan nah panduannya menurut python adalah itu odin terus model koma y0 koma t gitu ya atau ini nanti kan sudah ada contoh ya atau odin in python nah apa saja sih ininya apa argumen argumen itu yang di dalamnya nah gimana tadi odin ya jadi ini banyak sekali disini odin kok gak muncul saya minta odin 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 gak disini ya mana sih ya kalau ini saya pindah ini ya disini ada function y0 t kemudian ada argumen bla 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 kalau ingin mengatur lebih lanjut ya apa misalnya toleransi dari numerical nya yang di dalamnya itu disini itu sementara kita menggunakan saja kembali ke sini ya jadi ODI model modelnya sudah ditulis dalam bentuk fungsi di atas gitu kemudian kita gambar hasilnya nah jadi kalau mau melakukan programming itu silahkan step by step supaya paham langkahnya ya jadi ini misalnya oh saya mau ini saya copy dulu kemudian taruh di sel untuk paham kemudian apa yang terjadi dan seterusnya ya nah ini kita selesaikan sudah and then gambar hasil enak ya enak ya gak capek ya nah gambar hasil apa di di matematika kita belajar biasanya ada variable X variable Y atau daftar si X berapa si Y berapa kemudian kita gambarkan ya hanya untuk membantu ingat bahwa fungsi-fungsi yang kita kenal umumnya continue tapi tabel itu kita adakan untuk menggambar ini dan ini kita punya tabel si T di sini gitu ya nah bu kalau saya mau frame Y boleh gitu ya gak apa-apa jadi ini tadi sudah saya running ini adalah hasil yang lama karena oh ya hasil yang lama ya jadi kemudian jadi gambar hasil tadi fungsinya yaitu dengan PLT dot plot kemudian X,Y yaitu X nya si T Y nya Y nah kita ingin memberi nama si X itu maka kita beri nama X label si Y itu sebagai fungsi Y dalam T dan untuk kalau menampilkan namanya PLT yaitu 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 gitu ya jadi ini jadi gambarnya sudah ada dan ini kita tahu kalau K nya negatif solusi eksponennya menjadi menurun jadi sekilas maka jawaban ini benar gitu sekilas ya artinya oh iya K nya kan itu terus dia di 0 waktu 0 apakah benar 5 begitu kan tadi oh Y 0 5 nah ini ya Y 0 nya 5 jadi kita mau oh Y 0 2 jadi harusnya mulainya dari 2 semacam itu oh K nya misalnya berapa tadi ini disini modelnya tidak negatif tapi ini positif ya tentu balik ke atas eksponennya gitu ya duh kok orang payah nih harusnya eksponen ke atas ya nah oke ya jadi mahasiswa harus tahu ya ada kalau ada yang tidak terjadi kalau ada yang terjadi tidak benar kita tahu tadi fungsi atau model DY per DT sama dengan KY atau DP per DT sama dengan KP di diktat yang awal itu fungsinya eksponen ke atas kalau K nya positif eksponen turun ke bawah kalau K nya negatif disini K itu positif tetapi modelnya yang dibuat negatif misalnya gitu ya jadi model ini menentukan nah kita ingat sekarang kalau di logistik itu kita punya peningkatan terus menurun ya gitu kan ya karat terus kita punya model oh satu min apa berarti Y per K besar misalnya ya kan kemarin ada itu dan K besarnya pakai titik enggak ya K besarnya sama dengan anggaplah misalnya satu gitu ya kita karat nah oh masih lebih menurun ya nah ini hubungannya bagaimana itu antara Sika dan Sika besar karena ya ini menurun ke sana begitu atau nanti meningkat terus kemudian turun lagi nah saya ingin yang seperti itu meningkat tapi kemudian turun lagi nah bagaimana itu yaitu proporsinya Sika besar dan Sika kecil ini pengaruhnya ya kalau kita tambah jadi nanti kita akan berjumpa bagaimana parameter mempengaruhi ya nah seperti itu ya jadi ini kita lihat apa naik begitu kemudian ini sepertinya akan landai ya seperti di logistik model logistik yang kita pelajari sehingga supaya terlihat landainya kita ganti dengan T nya jadi supaya lebih panjang sedikit berarti kan kita ingin menyaksikan T nya berarti anggaplah dengan 50 ya pak untuk memanjang nah gitu ya nah untuk menampilkan gambar maka diperlukan gambar yang explainable ya explainable atau gambar yang informatif kalau tadi ya gambar yang informatif seperti apa ya itu yang menjelaskan bahwa mimpi saya harusnya apa nih dia selanjutnya konstan gitu kan ya kalau tadi di saat T sama dengan 20 saja ya itu belum terlihat sifat model persamaan diferensial yang dalam bentuk konstan gitu ya konstannya kurang kurang dikit lah gitu ya ini naik tapi ini mungkin jangan-jangan ada naik lagi enggak sekalipun lambat gitu ya nah itu makanya perlu di perbesar sedikit misalnya oh 30 aja bu karena sudah terlihat kok udah mau melandai ya enggak apa-apa jadi caranya menginformasikan gambar itu atau menunjukkan gambar itu harus readable explainable dalam arti ini juga angka-angka ini tidak pada angka-angka yang terlalu besar ataupun terlalu kecil nah ya itu mahasiswa perlu me apa mempelajari ya gimana sih ya nah untuk melihat perilaku K maka pada program selanjutnya maka si K ini menjadi input anggap lah K kecil ini menjadi input dari pengguna untuk memvariasi bagaimana atau untuk melihat bagaimana pengaruh si K oleh sebab itu pada model dirubah bahwa si K ini menjadi input ya si K ini menjadi input yang didefinisikan pada bagian utama program jadi saya menyebutkan ini sebagai bagian utama program ketika kita meraneng gitu ya sedangkan di sini adalah yang bagian pemodelannya di sini ada argumen dalam fungsi model argumennya berarti ditambahkan si K supaya K bisa di input gitu ya kalau kita definisikan K di bawah ini apa bedanya di dalam model dan tidak dalam model kalau di dalam ini saya mendefinisikan di bawah K dirubah maka yang dibaca itu tetap yang 0,3 karena ketika kita masuk di ODI ini ya model ini itu K hanya di sini padahal dia masuk ke model gitu ya masuk ke fungsi model untuk membaca si K gitu jelas tidak blend masih bisa inputin ya terima kasih atau ada yang ingin bertanya jadi saya berharap satu saja paham maka yang lain bisa mengikuti artinya satu contoh program ya nanti kita tinggal ganti mana oh berarti tinggal ganti ini ya bu si modelnya aja ya betul sama Y0 nya berapa T nya diantara berapa sampai berapa begitu ya strukturnya sama selesaikan model model Y0 T gitu ya jadi kita lakukan plot dengan memberi label pada X dan memberi label pada Y kemudian tentunya kita tunjukkan oke jadi saya berharap seperti itu nah sedangkan tadi kita berharap K nya bisa diatur oleh pengguna program sehingga K di sini sebagai input nantinya dari pengguna sehingga tidak definisikan di dalam model fungsi dalam fungsi model nah kita definisikan di sini termasuk si T bisa kita ubah-ubah gitu ya nah bu apakah boleh di model tadi boleh cuman kalau kita mendefinisikan di sini itu tidak bermakna dalamnya ya ini kalau kita lihat maka ini menjadi penyelesaian ODI K nya 0,1 Y1 apa ODI model Y0T baru argumen sama dengan yang Cika harus disebutkan ODI sebagai argumen ya demikian juga untuk ODI selanjutnya kemudian menggambar plot bisa dengan warna ya mana tadi dengan warna ya nah caranya mendefinisikan motif gambar ya dan warna itu ada di sini ya nah untuk menggambar lagi-lagi kan T itu fungsi adalah continue G harusnya continue tetapi kenyataannya di komputer kita harus mendaftar nah setelah itu setelah didaftar baru bisa digambar pertanyaannya gambarnya pakai pensilnya siapa maka dengan pensilnya python di sini katakan oh saya mau red tapi motifnya strip saya mau blue tapi motifnya garis-garis saya mau green ya tapi bentuknya seperti ini oke nah labelnya sama nah ini kemudian kita running nah ini hasilnya nah oke dan ini reasonable untuk K yang berbeda dimana modelnya tentunya dengan melihat gini oh ini pasti ada yang negatif gitu ya karena menurun eksponennya yang negatif siapa berarti ini dalam modelnya nah itu di sini ya ada negatifnya oke kemudian kita gambar sehingga hasilnya seperti ini nah kita bisa tahu berarti pengaruh sikang kecil tadi terhadap solusi ya nah untuk bagian ini mahasiswa jelasnya line bagian 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 ini mahasiswa jelas gak untuk gambar kenapa toh gambar ini motifnya itu ada opsinya di sini ya opsi jenis gambarnya ini ini strip ini strip kemudian ini color nya ya red ini blue ini green terus ini titik-titik dengan titik 2 ya kalau dibalik gini mau gak gitu jadi motifnya dulu baru gambarnya itu ya misalnya oh gak masalah jelas ketika menggambar sampai disini jelas ada yang mau bertanya saya lah jelas gak jelas ya masih jelas masih jelas ya oke yang lain semoga bisa sama begitu ya karena ini sudah 10 26 jadi saya menuju ke program selanjutnya ya mungkin supaya cepat atau mahasiswa punya exercise sehingga dia tidak membebani begitu nah disini ada contoh-contoh soal selanjutnya ya contoh latihan tetapi ini yang sistem jangan ya sistem jangan tetapi mahasiswa bisa bermain dan kemudian supaya mudah saya melihat enaknya bagaimana ya jadi artinya 30 menit selanjutnya mahasiswa pakai collab-nya ya misalnya ini dengan menggambar dulu begitu nah sekarang pakai collab-nya bagaimana yaitu persamaan diferensial yang mahasiswa kerjakan ya yang dengan pemisahan variable kemarin salah satu itu dikerjakan tentu yang menjadi masalah apa dengan python ya supaya ini ada latihan saya menginstall collab misalnya gitu loh ya supaya saya enggak banyak bicara saya banyak bicara tuh selain melelahkan mahasiswa menyerapnya mungkin apa terlalu banyak gitu ya nah jadi selain kasus yang di mahasiswa yang kurang apa kalau kita kerjakan dengan python ya itu tidak ada nilai awalnya nah jadi disini saya cek dulu ya jadi supaya mahasiswa bisa pakai python dengan cepat ya install collab-nya yang sudah nginstall untung ya ini disini kan mahasiswa punya soal nih ya misalnya seperti ini disini ya mata saya agak pedas kalau bicara sambil melihat layar nah mahasiswa punya latihan ini tuh kemarin ya nah oke ya nah silahkan menuliskan dalam python ya supaya adil yang nomor satu dan nomor satu tidak ya karena ngetiknya kan terlalu gampang nomor satu tidak kalian boleh milih yang lain nomor satu dan nomor tiga tidak artinya tidak tidak usah semua terus ya supaya ini satu dua supaya latihan tiga dua no no sing nulis empat lima perhatikan ya ini belum ada persamaan merupakan persamaan tanpa nilai awal ini tidak perlu ya buatlah model ini kan modelnya sudah ada buatlah model di bawah dengan bawah bawah itu tempat berarti dibisah gitu ya dengan memberi nilai awal untuk kasus ini misalnya kalau disini apa ada X ya nilai awal atau nilai apa space ya ini ada X nya semua pakai bentar ya ada yang pakai X ya ada yang pakai X berarti pakai T saja supaya tidak bingung ini pakai T saja ya supaya tidak bingung oke oke yes semua pakai T ini DZ DT oke ya buatlah model di bawah ini dengan memberikan nilai awal untuk kasus ini dan selesaikan dengan Python dan gambarkan solusinya B kemudian kemudian dengan memberi nilai awal ya kemudian buatlah untuk beberapa nilai awal dan gambarkan solusi pada satu layar satu tampilan gambar kalau ini A ini B ya artinya idenya bagaimana mendalami oke persamaan diberikan nilai awal terus pilihlah salah satu salah satu dari model tersebut atau dari persamaan di penjual tersebut untuk mengerjakan berikut ini ya setiap kuliah selalu ada output harapan saya begitu dan outputnya ini artinya pernah mengerjakan ya latihan soal satu dua mengerjakan soal dengan python oke itu save as latihan dua ya bukan pemisahan variable tetapi apa menyelesaikan dengan python oke python itu bahasanya sebetulnya ya jadi ini harusnya metode numerik yang digunakan apa yaitu metode elder itu ya supaya mahasiswa tidak apa tidak bingung dengan python bu ya metodenya kalau yang ditanya ya kalau cara software yang digunakan adalah python ya nah baik jadi mahasiswa bisa sebetulnya cut and paste dari sini kemudian menggantikan itu menjadi fungsinya dan saya berharap itu tidak terlalu lama dengan melakukan instalasi biasanya 15 menit sehingga di sini saya tambahkan waktunya sedikit begitu saya oops kok leave cancel apa tadi eflamnya ya eflamnya di sini ya sebagai penugasan atau apa namanya kalau dibilang tugas tidak keanggilan yaitu sebagai feedback ya mahasiswa bisa tidak tidak itu dengan menambahkan di sini feedback programming jadi kalau mahasiswa sudah ngerjakan ya bagus ya atau sudah collab ya assignment yaitu latihan item untuk persamaan diferensial order satu ya soal ada tertulis soal soal pardafal oke kemudian terus mal tarat eh ini bukan modul ya modul tadi apa tadi namanya matihan oke wala baik dulu latihannya kalau tidak muncul nah ini ya salah satu saja gitu ya supaya cepat hanya untuk update kemudian ini tanggal 9 kan berarti tanggal 9 juga itu untuk nyerap aja ini tanggal berapa jam bapak ini jam apa 9 lebih eh tanggal 9 jam 10 tapi jam mungkin 10 50 atau 45 silahkan karena tinggal copy terus ya di modulnya itu ada 9 September jam supaya agak lama boleh 12.00 hanya satu soal saja kemudian terus caranya anu ya menampilkannya ya di word saja ada gambar ada ada apa namanya programnya gitu ya kalau mau menuliskan secara matematika juga boleh gitu kira-kira jelas ya untuk penugasannya supaya cepat saja ini sudah jam 10.36 apakah ada masalah supaya saya tidak perlu menyediakan PR untuk pertemuan berikutnya baru baru nanti Lenok Pak Lenok yang mereka Nur Intan jelas jelas bu ya bisa ya sekarang ya gondol gondol udah install collab belum bu oh ya sekarang Pak suruh install ya laptopnya bisa ya bisa ya nanti di Evelyn ini ada nih panduannya panduan collabnya ya di alamatnya gitu disini terus belajar basic python dulu di collab ini ngetik apa ngetik apa itu nanti sesudahnya terus ini asal collabnya sudah jalan tinggal pasangkan yes jadi saya beri waktu sekitar itu kalau enggak tinggal cut and paste sama teman-teman aku udah dapat bisa enggak gitu ya silahkan ya tapi resikonya nanti berikutnya aduh nanti aku kok enggak pede biasanya kalau cut and paste dari teman kan secara psikologis tidak apa namanya tidak pede tidak percaya diri nanti untuk tugas-tugas selanjutnya gitu ya silahkan saling kerjasama enggak apa-apa asal tak paham saya kira itu saja